Anda menyaksikan just update pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sudah dua pekan banjir di Kelurahan Tirto, Pekalongan, Jawa Tengah belum surut. Ketinggian air berkisar 30 hingga 50 cm. Banjir merendam ratusan rumah warga dan membuat warga tidak bisa beraktivitas normal. Ini merupakan banjir ketiga sejak awal tahun. Pemerintah kota Pekalongan sudah menetapkan status tanggap darurat. Pemerintah berjanji akan membangun tanggul di tepi sungai Pekalongan. Pemerintah kota Pekalongan Pemerintah kota Pekalongan, Jawa Tengah bisa apa-apa. Tidak bisa kerja? Iya. Ada panduan dari pemerintah Pak? Belum. Belum ada? Masalah infrastruktur penanganan. Jadi tanggul-tanggul yang pada borot-borot itu, itu sudah mulai para petens ini sudah mulai kita tambal-tambal. Karena dalam posisi ini tidak bisa membangun. Tidak bisa membangun secara permanen. Memang ada kesulitan yang kemarin itu kita sudah memiliki 25 ribu karung. Sudah kita siapkan. Nah, yang repot adalah bagaimana untuk tanahnya. Tanah kemarin kita sudah kliting sampai ke pengusaha-pengusaha yang selama ini melayani tentang tanah itu ya. Untuk pendualan tanah itu ternyata juga tidak ada yang satu.